Bab 651 Untai Kesempatan Bertahan Tapi untungnya, tidak peduli seberapa tajam tatapan Lady Piao Miao, ia tidak bisa melihat petir ilahi dalam dantian Chufeng. Dia paling banyak bisa mengetahui bahwa ada kekuatan khusus dalam darah Chufeng, dan keistimewaan semacam itu tidak akan membuat orang lain merasa bahwa Chufeng aneh. Sebaliknya, itu akan membuat mereka merasa dia sangat kuat. Alasan untuk ini adalah karena itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki orang awam. Selain itu, kekuatanlah yang sama sekali tidak memiliki dampak. Itu adalah sesuatu yang benar-benar milik Chufeng, dan terlebih lagi, sepertinya jenis kekuatan yang bisa menyertai pertumbuhan Chufeng. Itu berarti bahwa bakat kultifasi Chufeng sangat tinggi. Adapun Lady Piao Miao, meskipun dia bisa melihat bahwa Chufeng berbeda dari yang lain, wajahnya masih tenang, tidak memiliki sedikitpun perubahan. Dia dengan tenang bertanya, Kamu murid Kiyu Chanfeng? Senior, junior ini adalah Chufeng. Dan benar, murid Kiyu Chanfeng, jawab Chufeng jujur dengan tangan yang digenggam. Mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu yang sebenarnya? Lady Piao Miao melihat melalui topeng Chufeng mengenakan untuk menyembunyikan wajahnya. Tetapi sepertinya dia belum melihat penampilan nyata Chufeng. Senior, ini keinginan tuanku. Namun, aku tidak berani menyembunyikan apapun dari senior. Saat Chufeng berbicara, dia mengambil topeng transformasional dari wajahnya dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Junior Wu King, Kamu, setelah melihat penampilan nyata Chufeng, Lady Piao Miao tidak memiliki banyak reaksi. Jiang Wansi, bagaimanapun, memiliki wajah penuh keheranan. Meskipun dia sudah tahu bahwa Wu King bukan nama asli Chufeng dan bahwa dia juga menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya, itu masih pertama kalinya dia melihat wajah aslinya. Sebelumnya, dia berasumsi bahwa wajah Chufeng tidak akan memiliki perbedaan yang terlalu besar daripada yang sekarang. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa itu benar-benar berbeda dari imajinasinya. Meskipun Chufeng yang asli, dalam hal penampilan, tidak bisa dikatakan terlalu tampan, ada sedikit keberanian unik di antara alisnya. Melihatnya, itu jauh lebih menyenangkan dan nyaman bagi mata dibandingkan dengan kedoknya. Itu juga membuat orang merasa bahwa dia akan memiliki prestasi besar di masa depan dengan hanya melihat sekilas pada kulitnya. Tapi yang membuat Jiang Wansi kaget adalah usia sebenarnya Chufeng. Dilihat dari kulitnya, dia jelas bukan orang dewasa muda. Akan lebih akurat untuk digambarkan sebagai anak muda. Seorang pemuda melangkah ke ranah Marsial Lord. Itu benar-benar tidak pernah terjadi, yang membuat Jiang Wansi tanpa sadar berseru dan bertanya-tanya apa yang dicapai bakat kultifasi ranah Chufeng. Meskipun dalam hal kultifasi, kamu tidak berada di puncak, bakatmu masih cukup bagus. Qiyu Chanfeng memiliki mata yang sangat bagus. Dalam beberapa hari, Realem Immortal Martial Marking Immortal Pick Misty Peaku akan terbuka. Apakah kamu bersedia masuk? Tanya Lady Piao Miao. Aku. Itu adalah kesempatan langkah, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Letakkan ini di tempat yang aman. Ketika Marsial Marking Immortal Realm terbuka, kamu tidak perlu melewati ujian dan bisa langsung masuk. Juga, di masa depan, kamu bisa datang ke puncak berkabutku kapanpun kamu mau. Saat dia berbicara, Lady Piao Miao memberikan lencana kepada Chufeng. Itu adalah Misty Beach. Chufeng, terima kasih, Senior. Meskipun Chufeng sudah memiliki lencana seperti itu, untuk bisa mendapatkan satu yang secara pribadi diberikan oleh Lady Piao Miao masih merupakan jenis kehormatan. Wansi, berapa umurmu tahun ini? Lady Piao Miao memandang Jiang Wansi. Senior Piao Miao, Wansi persis 22 tahun-tahun ini, jawab Jiang Wansi dengan hormat. Mem, dari bakat kamu, enam tahun kemudian kamu seharusnya tidak memiliki masalah memasuki alam imoral Marsial Marking. Namun, untuk berhasil kamu harus terus bekerja keras. Jangan memalukan nama tuanmu, kata Lady Piao Miao. Wansi pasti akan bekerja beberapa kali lebih keras. Meskipun masih ada senyum di wajah Jiang Wansi, Chufeng bisa mengatakan bahwa dia merasakan tekanan besar. Lady Piao Miao memberikan Chufeng The Beach Misty ketika dia bertemu dengannya pertama kali. Tetapi Jiang Wansi, sebagai murid paling bangga Kyusui Fuyan, belum mendapatkan Misty Beach bahkan dengan sering datang ke sana. Itu berarti bahwa Lady Piao Miao belum menyetujuinya. Kyusui, aku akan pergi dulu. Bicaralah dengan Chufeng tentang masalah anak itu. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Lady Piao Miao menghilang. Dia bahkan tidak melewati pintu. Setelah itu, Kyusui Fuyan membawa Jiang Wansi ke istana tempat Chufeng berada. Dan hanya setelah menutup pintu dia berkata kepada mereka berdua, karakter Lady Piao Miao seperti ini. Tetapi dia memiliki sifat yang baik. Jangan pedulikan dia. Petik 2. Chufeng tersenyum ringan pada kata-katanya. Orang berbeda satu sama lain. Beberapa tampak sangat baik di permukaan, tetapi dalam kenyataannya memiliki hati yang berbisa. Berbudi luhur dan benar di permukaan, tetapi melakukan semua hal mengerikan mungkin terjadi. Namun, beberapa orang tidak ramah dalam pembicaraan mereka dan memberi orang lain perasaan dingin, namun memiliki hati yang menyelamatkan mereka yang kesakitan dan kesulitan. Dia merasa bahwa Lady Piao Miao adalah orang seperti itu. Jadi, dia tidak keberatan dan bertanya, Senior Kyusui, apakah anak yang dimaksud Piao Miao Senior tadi, Yan Ruyu? Setelah mendengar kata-kata Chufeng, Kyusui Fu Yan tampak agak aneh. Lalu dia berkata sambil tersenyum, Kamu sangat pintar. Lady Piao Miao telah melihat Yan Ruyu dan tidak hanya dia di tangannya, dia bahkan menghabiskan sepanjang malam kemarin mencoba mengusir iblis di tubuhnya. Dengan menyesal, iblis di tubuh Yan Ruyu tidak semudah itu diusir. Aku mendengarnya mengatakan bahwa iblis dalam tubuh Yan Ruyu kemungkinan berasal dari era kuno dan pada awalnya dalam keadaan tak berbentuk, namun Yan Ruyu seharusnya mengolah semacam teknik khusus sehingga menyebabkan iblis jantung yang tidak berbentuk dilahirkan kembali di tubuhnya. Petik 2 Iya nih, Yan Ruyu pernah menumbuhkan teknik misterius terlarang sekali. Mungkin iblis yang menempati tubuh fisiknya dihidupkan kembali? Chu Feng bertanya dengan sedikit kaget. Kemungkinan besar itu. Meskipun tampaknya keterlaluan dan sulit dipercaya, dari apa yang dikatakan Lady Piao Miao, memang ada iblis jahat seperti itu di era kuno yang menggunakan metode itu untuk menghidupkan kembali. Namun, iblis itu hanya bisa hidup kembali dalam tubuh orang yang pertama kali mengolah teknik itu. Dengan demikian, sejak awal ketika Yan Ruyu mengolah teknik itu, iblis sudah memasuki tubuhnya. Dari apa yang dikatakan, iblis ini kemungkinan selalu seperti parasit di tubuh Yan Ruyu. Itu membuatnya perlahan tumbuh karena secara bertahap mengkonsumsi keseluruhan Yan Ruyu. Kemudian, ketika waktunya sudah matang, dibutuhkan tubuh Yan Ruyu dengan gesekan cepat dan benar-benar hidup kembali. Namun, situasi saat ini jelas agak istimewa. Kemungkinan besar beberapa insiden terjadi yang menyebabkan iblis tidak dapat melanjutkan penyembunyiannya dan tidak dapat dihindari, itu harus muncul. Itulah sebabnya kesadaran Yan Ruyu masih ada dan situasi saat ini, iblis yang berjuang untuk merebut tubuhnya, sedang terjadi. Dan aku berpikir bahwa orang yang menyebabkan kejadian ini terjadi adalah kamu, kan? Tanya Kiusui Fu Yan. Itu mungkin aku. Chu Feng mengangguk malu-malu. Ah, kamu, melihat Chu Feng mengangguk, mengakui. Mata Kiusui Fu Yan berkilau ketika sedikit ekspresi tersenyum samar muncul. Seolah-olah dia tahu apa alasan yang memaksa iblis itu muncul. Namun, Kiusui Fu Yan tidak menyalahkannya, juga tidak mengungkapkannya. Dia berkata kepada Chu Feng, Meskipun kamu telah berbuat salah, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena jika bukan karena kamu. Menunggu Yan Ruyu hanya akan menjadi jalan kematian dan serangkaian kelangsungan hidup yang dia miliki sekarang dapat menjadi dikatakan diperjuangkan olehmu. Bab 652 Istana Menyenangkan Senior Kiusui, apakah itu berarti bahkan Lady Piao Miao tidak dapat menyelamatkan Yan Ruyu? Chu Feng menangkap beberapa hal dari kata-katanya, menyebabkan kekhawatiran muncul di wajahnya. Apakah iblis dari era kuno akan lemah? Jika tubuh fisiknya belum menghilang, atau jika itu sepenuhnya dihidupkan kembali, belum lagi kita, bahkan Lady Piao Miao pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Seluruh wilayah Laut Timur akan hancur juga, kata Kiusui Fuyan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya menghabiskan kesadaran Yan Ruyu dan mengambil alih tubuhnya? Chu Feng menjadi lebih dan lebih khawatir, tapi kemudian, dia memikirkan sesuatu, dan bahkan mengatakan lebih khawatir, Lady Piao Miao tidak berencana untuk membunuh Yan Ruyu benar. Petik 2 Dia tidak akan. Meskipun iblis itu sangat sulit untuk dihadapi, itu tidak seperti itu tidak mungkin. Saat ini, ada metode yang dapat mengatasinya. Tetapi satu objek diperlukan untuk bantuan, kata Kiusui Fuyan. Objek apa? Tanya Chu Feng. Marsial menandai lotus abadi, kata Kiusui Fuyan. Apakah lotus abadi menandai bela diri dalam alam abadi menandai bela diri? Tanya Chu Feng. Chu Feng, kamu benar. Marsial marking immortal-imortal adalah objek yang sangat langka, dan saat ini, itu hanya dapat ditemukan di dalam Marsial marking immortal realm. Selain itu, lotus abadi marsial marking ini sangat sulit ditemukan. Setelah memasuki Marsial marking immortal realm, setiap orang akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Marsial marking, jadi jika kamu ingin menemukan Marsial marking immortal-imortal, kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Tidak ada yang akan membantu kamu, kata Kiusui Fuyan. Itu berarti Piao Miao Senior memberikan lencana berkabut ini kepadaku karena kamu ingin aku mencari Marsial marking immortal-imortal? Chu Feng memandang lencana di tangannya. Matanya tak terhindarkan mengandung beberapa ekspresi yang lebih kompleks. Tidak sepenuhnya seperti itu. Namun, ada alasan seperti itu di dalam. Ngomong-ngomong, orang yang memberi kesempatan pada Yan Ruyu untuk bertahan hidup adalah kamu, dan saat ini, orang yang bisa menyelamatkannya sepenuhnya adalah kamu juga. Betul, ada hal lain yang harus aku katakan kepada kamu, kata Kiusui Fuyan. Apa itu? Tanya Chu Feng. Itu setelah iblis di tubuh Yan Ruyu berhasil diusir, Lady Piao Miao akan membawanya sebagai muridnya. Aku hanya memberitahu kamu tentang ini, karena sejak Lady Piao Miao ingin mengambilnya sebagai murid, belum lagi kamu. Bahkan Yan Ruyu sendiri tidak punya pilihan, kata Kiusui Fuyan dengan sangat muram. Secara tersirat, dia juga memberitahu Chu Feng seberapa mendominasi Lady Piao Miao. Untuk dapat memiliki master yang luar biasa seperti Lady Piao Miao adalah impian orang yang tak terhitung jumlahnya. Aku yakin Yan Ruyu akan merasa terhormat, kata Chu Feng sambil tersenyum. Lalu bagus, orang-orang yang akan memasuki alam abadi martial marking masih perlu disaring. Di hari-hari ini, istirahatlah dengan baik. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Kiusui Fuyan membawa Jiang Wansi dan pergi. Dong dong dong. Namun, seperti Kiusui Fuyan dan Jiang Wansi pergi, pintu Chu Feng mengetuk. Setelah dibuka, ia menemukan bahwa itu adalah wanita muda. Dia memiliki pakaian yang sangat polos dan memiliki penampilan yang cukup halus dan murni. Meskipun dia tidak benar-benar cantik, dia sangat menyenangkan mata. Yang paling penting, kultivasi perempuan itu sebenarnya berada di tingkat ketujuh wilayah surga. Nona, apakah ada sesuatu? Tanya Chu Feng Sopan. Tuan Wu Qing kan, aku seorang pelayan di Misty Peak. Atas perintah nyonya, aku membawa kamu, Tuan, ke istana yang menyenangkan untuk melihat lukisan bunga abadi yang bertanda bela diri, kata wanita itu dengan penuh hormat. Aku melihat, maka aku akan mengganggu kamu untuk memimpin. Chu Feng ringan tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, tetapi dalam kenyataannya, dia cukup terkejut di dalam. Meskipun dia tahu bahwa para ahli sama biasa dengan awan di puncak berkabut, dia tidak berharap bahwa bahkan seorang pelayan pun memiliki kultivasi dari tingkat ketujuh wilayah surga. Maka tidak dapat membantu bahwa Lady Piao Miao tidak memiliki kesan yang baik tentang Jiang Wansi. Melakukan perbandingan, Jiang Wansi benar-benar tidak jenius. Ini juga disebut, kamu hanya muram ketika membandingkan dirimu dengan orang lain. Tidak bisa disalahkan bahwa Jiang Wansi memiliki bakat yang terlalu lemah. Hanya bisa dikatakan bahwa ada terlalu banyak ahli di Misty Peak. Nona, apakah kamu juga seorang murid Lady? Tanya Chu Feng ingin tahu di jalan, karena dia sangat bingung. Untuk memperpanjang hidup mereka, orang-orang tua dengan kekuatan yang kuat menjanjikan kesetiaan mereka kepada Misty Peak. Itu, Chu Feng bisa mengerti. Namun, wanita ini berusia muda. Dia harus memiliki masa depan yang baik, dan terlepas dari sekte mana dia pergi, dia harus menerima perawatan yang cukup baik. Kenapa sakit? Mengapa menjadi pelayan di sini dan melayani orang lain? Tuan, kamu terlalu memikirkan aku. Dengan bakat aku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi murid Lady? Aku benar-benar hanya seorang pelayan. Tapi, meskipun aku seorang pelayan, nyonya itu tidak memperlakukan kita dengan buruk. Kita tidak hanya mendapatkan sumber daya budidaya yang luar biasa, kita bahkan bisa mendapatkan petunjuk dari Four Seasons Ladies, kadang-kadang bahkan dari Lady Piao Miao sendiri. Jadi, meskipun kami melakukan pekerjaan pelayan di sini, pada kenyataannya, kami dapat menikmati perawatan yang orang lain impikan, pelayan itu menjelaskan secara terperinci. Seolah-olah dia melihat kebingungan Chu Feng. Bukan saja dia tidak merasa malu karena menjadi pelayan, dia merasa bangga. Jadi seperti ini, aku mengerti, Chu Feng mengangguk, kata-katanya sudah menyelesaikan semua keraguan dalam hatinya. Di Mystific, hanya ada satu master sejati, Lady Piao Miao sendiri, dan satu-satunya muridnya, Four Seasons. Posisi mereka adalah yang tertinggi kedua di seluruh puncak berkabut dan meskipun semua orang tidak lebih dari penjaga dan pelayan. Penjaga dan pelayan itu dapat menikmati metode budidaya yang unik di puncak berkabut serta sumber daya budidaya yang unik. Itu juga mengapa begitu banyak ahli bersedia untuk meletakkan status mereka dan menanggung posisi rendah seperti itu. Tujuan mereka sangat sederhana, berjalan lebih baik dan lebih jauh di jalan kultivasi. Di permukaan, posisi yang mereka pegang sangat rendah, tetapi dalam kenyataannya, mereka menerima perlakuan yang patut ditiru. Kemungkinan bahkan para penjaga dan pelayan dari Mystific adalah sosok-sosok yang dikagumi oleh mereka yang mengetahui situasi tersebut. Setelah itu, dipimpin oleh pelayan, Chu Feng melewati lapisan jalan yang biasanya dilarang, dan akhirnya, tiba di puncak. Kabut dan kabut berkeliaran di sekitar puncak itu dan air terjun melonjak tinggi. Keanggunan lingkungan seolah-olah itu adalah dunia abadi. Terlebih lagi, di puncaknya ada istana megah dan indah yang dibangun oleh batu bata dan ubin putih. Di papan di atas pintu istana, ada dua kata besar, istana menyenangkan. Tuan, ini ada di sini. Di istana yang menyenangkan ini, ada banyak catatan yang berkaitan dengan realem abadi menandai marsial dan mural dari marsial menandai lotus abadi. Namun, tempat ini adalah salah satu yang kami para pelayan tidak diizinkan masuk, jadi aku hanya bisa membawamu ke sini, kata pelayan itu. Terima kasih atas masalah kamu. Chu Feng ringan tersenyum, lalu berjalan menuju istana menyenangkan. Namun, bahkan sebelum masuk, Chu Feng menemukan setidaknya 20 orang sudah ada di dalam. Mereka semua muda, dan semuanya adalah marsial lords. Yang dengan budidaya terlemah adalah peringkat dua Tuan Beladiri, sedangkan yang dengan kekuatan terkuat adalah peringkat lima Tuan Beladiri, sekuat ya Fei. Namun, Chu Feng tidak keberatan dan berjalan lurus menuju istana. Berhenti. Apakah kamu pikir tempat ini adalah salah satu yang bahkan kamu bisa masuk? Petik dua. Tapi sebelum Chu Feng bahkan masuk, teriakan sengit terdengar dari pintu masuk. Memfokuskan pandangannya, itu adalah dua laki-laki muda. Mereka mengenakan indah dan memiliki budidaya peringkat dua marsial lord. Namun, Chu Feng bisa menentukan mereka pasti bukan orang-orang dari puncak berkabut. Bab 653 Chun Wu. Kamu siapa? Bagaimana kamu memenuhi syarat untuk menghentikan aku? Chu Feng dengan jijik menyapu pandangannya ke mereka berdua. Siapa kita? Kami adalah orang-orang yang menerima lencana berkabut, kata salah satu dari mereka. Betul. Ini adalah istana yang menyenangkan. Mereka yang belum menerima lencana berkabut tidak bisa masuk, kata yang lain, juga dengan cara yang arogan. Ada apa di sini? Melihat anomali di pintu masuk istana, laki-laki lain dengan budidaya peringkat dua marsial lord datang. Oh, jadi itu Sirline. Aku tidak tahu bagaimana orang ini datang ke sini, tetapi dia sebenarnya ingin menyelinap ke istana menyenangkan. Kami hanya memberinya peringatan, kata kedua pria itu secara bersamaan. Kenapa harus membuang nafas dengan orang-orang seperti dia? Panggil saja penjaga mistipik dan usir dia. Namun, yang disebut Sirline bahkan tidak menatap lurus ke arah Chu Feng. Dia bahkan lebih sombong dari mereka berdua. Chu Feng tidak pernah takut orang seperti dia. Tepat ketika dia bersiap untuk mengeluarkan lencana berkabut dan dengan sangat mempermalukan diri mereka sendiri, matanya bersinar karena dia melihat seseorang sedang mendekat. Junior Wu King, kamu datang. Bertepatan dengan dering suara merdu adalah seseorang, seperti kupu-kupu yang berkibar, melewati tiga orang dan tiba di depan Chu Feng. Itu adalah wanita muda dan cantik. Tidak hanya wajahnya yang cantik, dia bahkan tersenyum seperti matahari. Dia mengenakan rok berwarna merah muda, memperindah senyumnya yang seperti matahari ke tingkat yang bahkan lebih mempesona. Selain itu, wanita muda itu adalah peringkat empat Marsial Lord, kultivasinya jauh di atas ketiga lelaki itu. Lady Chun Wu, kamu kenal dia? Melihatnya, ketiganya terkejut, dan wajah mereka melonjak dengan berbagai tingkat keterkejutan. Dan setelah mendengar kata-kata pria, warna kulit Chu Feng, juga tidak bisa membantu sedikit berubah karena dari itu, dia tahu siapa wanita itu. Dia adalah salah satu dari empat murid yang bangga oleh Lady Piao Miao, Chun Wu. Ini adalah Junior Wu King. Tuanku mengundangnya ke sini. Apa yang kalian lakukan? Chun Wu tersenyum dan mengamati ketiga orang itu. Tetapi di dalam tatapannya ada sedikit keganasan. Itu benar-benar berbeda dari yang dia lihat dengan Chu Feng. Eh, ini. Mendengar itu, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak memiliki petunjuk bagaimana menjelaskannya karena tidak pernah sekalipun mereka membayangkan bahwa bocah yang tampaknya biasa itu memiliki semacam asal-usul yang tidak biasa. Dia secara pribadi diundang ke sini oleh Lady Piao Miao. Selain itu, melihat keceriaan Chun Wu, mereka juga bisa mengatakan bahwa identitasnya sama sekali tidak sederhana karena mereka belum pernah melihatnya begitu antusias tentang orang lain. Saat itu juga, mereka bertiga melengkung secara tidak sadar. Mereka tahu mereka menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Tidak masalah, tapi hanya tiga saudara lelaki ini yang berasumsi aku tidak memiliki Misty Beach dan masuk ke situ secara langsung. Mereka bahkan baru saja bersiap untuk mengusir aku. Chu Feng tersenyum tipis, seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang sangat kecil. Namun kenyataannya, dia sudah memberi tahu Chun Wu tentang kekejian mereka. Ini, tidak, itu kesalahpahaman, salah paham. Wajah para pria itu langsung memucat saat mendengar kata-kata Chu Feng. Mereka begitu ketakutan sehingga tubuh mereka gemetar sekali, sangat. Aliran keringat dingin menyelinap ke wajah mereka, tidak mengerti bagaimana menjelaskan diri mereka sendiri. Hef, tiga orang sombong. Kamu pikir Junior Wu King adalah seseorang yang bisa kamu hentikan? Chun Wu dengan dingin melirik ketiga, tapi tidak terlalu peduli dengan mereka. Dia berkata kepada Chu Feng, Junior Wu King, jangan pedulikan mereka. Cepat ikuti aku, aku akan membawa kamu untuk melihat lotus abadi menandai marsial. Setelah berbicara, dia mulai membawa Chu Feng ke istana menyenangkan. Melihat punggung Chu Feng dan Chun Wu yang sedang pergi, ekspresi dari tiga berdiri di pintu masuk berubah dalam semburan. Dalam hati mereka, ada kebencian yang tak terkatakan. Meskipun mereka memang menerima lencana berkabut dan persetujuan dari puncak berkabut, mereka tahu dengan jelas di dalam hati mereka bahwa mereka tidak lebih dari tiga keberadaan di bagian paling bawah. Mereka pada awalnya berencana untuk mengusir penyusup untuk mendapatkan bantuan yang baik, tetapi mereka tidak berharap untuk berbenturan dengan berbagai peluang dan sebagai akibatnya. Membuat orang tersinggung. Jadi, dalam hati mereka, mereka tahu mereka sudah selesai. Mereka menyinggung nona Chun Wu, sehingga hari-hari masa depan mereka di sana pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Chu Feng bahkan tidak peduli memperhatikan perubahan dalam hati mereka. Saat ini, dia saat ini dipimpin oleh Chun Wu dan berjalan menuju mural dari Lotus Abadi menandai Marsial. Dalam perjalanan, Chu Feng juga menemukan bahwa istana menyenangkan sangat besar, dan tidak hanya ada satu istana. Terutama, itu mencatat beberapa situasi dalam realm immortal Marsial Marking sehingga orang di sini bisa memiliki pemahaman yang lebih besar tentang tempat itu. Namun, hanya mereka yang menerima lencana berkabut yang bisa masuk. Dibandingkan dengan hal-hal itu, bagaimanapun, Chu Feng saat ini lebih tertarik oleh Chun Wu. Dia jelas belum pernah melihatnya sebelumnya, namun sepertinya dia sudah tahu siapa dia. Dia bahkan memperlakukannya dengan sangat ramah. Adapun orang-orang di jalan yang melihat dia dan Chun Wu berjalan bahu-membahu, mereka tidak bisa membantu melemparkan tatapan aneh. Terutama bagi laki-laki, di mata mereka ada kecemburuan dan kemarahan yang tersembunyi. Di sini, ini adalah Marsial Marking Immortal Lotus. Setelah beberapa saat berbelok ke sana sini, mereka berdua akhirnya tiba di depan mural besar. Bunga lotus emas digambar di mural. Tidak hanya itu indah, bahkan lebih mendominasi karena di atas kelopak kemasan, tanda dan tanda yang padat diukir. Mereka juga emas, tetapi mereka sangat berbeda. Dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan benda biasa. Benar-benar cantik. Sekarang aku juga ingin secara pribadi melihat Marsial Marking Immortal Lotus yang sejati. Ketika Chu Feng mengukir kehasan Lotus Marsial Marking Immortal di dalam hatinya, Chun Wu juga menatap mural itu, tetapi dibandingkan dengan Chu Feng, dia adalah hanya mengagumi. Selain itu, ada sedikit kerinduan. Senior Chun Wu, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Karena penasaran, Chu Feng akhirnya menanyakan pertanyaan itu karena dia jelas ingat bahwa dia belum melihat Chun Wu sebelumnya. Namun dia jelas mengenalinya. Pu, Chun Wu tertawa kecil dengan tangan menutupi mulutnya. Itu cukup bergerak, dan setelah itu, dia membentangkan tangannya yang terbuka, seperti batu giyok, meletakkannya di depan Chu Feng dan berkata, Karena kamu sudah masuk dan juga mendapatkan berkah tuanku, kembalikan lambang mistiku kembali kepadaku. Petik 2 Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng bersinar dan dia tidak bisa membantu memeriksa kembali wanita cantik di depan matanya. Tak lama setelah itu, ia bertanya dengan takjub, Senior Chun Wu, kamu tidak akan menjadi itu. Kamu benar-benar tidak mengenalinya? Sepertinya pelet transfigurasi mudah benar-benar mengesankan. Hei hei. Betul. Aku adalah wanita kotor saat itu yang menjual lencana palsu. Chun Wu dengan manis tersenyum, wajahnya masih dipenuhi dengan ekspresi penuh rasa puas. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Chu Feng tidak bisa menahan nafas lega, berkata secara tersembunyi, tidak heran Chun Wu memperlakukan aku dengan begitu hangat. Jadi dia adalah wanita kotor itu. Petik 2. Wu Qing bodoh. Kemarin, aku tidak dapat mengenali senior Chun Wu. Aku sangat tersinggung, jadi aku minta maaf pada Chun Chun senior. Chu Feng membungkuk hormat, dan pada saat yang sama, dia memberi Chun Wu kembali lencana berkabut yang dia berikan padanya kemarin. Bab 654 Peta Ketidakpastian. Heh, bukan apa-apa, tidak apa-apa. Aku sengaja berdandan, jadi tidak ada yang bisa mengenaliku. Jika kamu bisa, lalu bagaimana aku bisa terus menimbulkan masalah? Chun Wu dengan sia-sia tersenyum. Setelah meletakkan lencana dia bertanya kepada Chu Feng, Junior Wu Qing, apakah kamu ingat seperti apa bentuk lotus abadi martial marking ini? Mem, jika aku melihatnya, aku pasti akan mengenalinya. Chu Feng mengangguk. Kalau begitu jangan terus tinggal di sini. Aku akan membawa kamu untuk melihat ketiga senior aku. Aku mendengar senior tertua aku membawa sesuatu yang sangat menyenangkan dari tuan aku hari ini. Saat dia berbicara, Chun Wu mengulurkan tangannya dan meraih tangan Chu Feng. Dia menarik Chu Feng dan mulai berlari menuju istana lain. Tiga senior, senior Chun Wu, Bukankah Lady Piao Miao hanya menerima empat murid? Dari mana ketiga senior ini berasal? Chu Feng bertanya dengan bingung di jalan. Iya, ini empat murid. Chun Wu pertama-tama mengangguk, lalu menyadari. Jadi, dia menyilaukan tersenyum dan berkata, Ah, aku tahu. Kamu harus berpikir bahwa Four Seasons adalah Chun. Musim semi, sia, musim panas, kiyu, musim gugur, dan dong, musim dingin, jadi aku yang tertua, dan sebagai hasilnya. Aku harus memiliki tiga junior. Aku baru saja mengatakan tiga senior, jadi alih-alih, kamu tidak mengerti kan? Petik dua, mem, Chu Feng mengangguk, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Apa yang baru saja kamu katakan berasal dari orang-orang yang tidak mengetahui fakta dan hanya menebak secara acak. Dari kita empat saudara perempuan, Xia Yu adalah yang tertua. Dong Sui adalah yang tertua kedua, Kiyu Zhu adalah yang tertua ketiga, dan di mata orang luar, aku, yang disebut senior tertua, pada kenyataannya, junior termuda. Aku baru berusia 22 tahun. Bagaimana aku terlihat seperti senior tertua? Berbicara pada saat itu, Jun Wu cemberut, wajahnya penuh kekanak-kanakan dan kelucuan. Dia sangat memikat dan menarik. Murid resmi Lady Piao Miao benar-benar melampaui imajinasi Chu Feng. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa sebagai murid Lady Piao Miao, dia pasti akan sombong tanpa batas, tetapi dia tidak berharap Jun Wu menjadi wanita yang nakal dan imut. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk memanggilnya seorang gadis. Bagaimanapun, sikap Chun Wu, Chu Feng suka. Dengan pimpinan Chun Wu, Chu Feng tiba di sebuah istana yang tidak terlalu luas, tetapi sangat lurus. Di tengah-tengah istana ada meja yang terbuat dari batu giyok, dan di sekelilingnya ada lima pria dan tiga wanita. Kelima pria itu memiliki penampilan yang sangat megah dan kekuatan yang luar biasa. Empat dari mereka adalah peringkat tiga Martial Lord, dan satu orang tegap bahkan peringkat empat Martial Lord. Dibandingkan dengan kelima pria itu, ketiga wanita itu bahkan lebih luar biasa. Dua peringkat empat Martial Lords, dan satu bahkan peringkat lima Martial Lord. Jelas, dia adalah keberadaan terkuat yang dirasakan Chu Feng sebelumnya ketika dia berada di luar istana. Mengesampingkan kekuatan, penampilan luar mereka bahkan lebih malaikat. Mereka semua bisa disebut kecantikan yang luar biasa, terutama bagi wanita dengan budidaya dewa bela diri peringkat lima. Meskipun dalam hal fitur wajahnya, dia belum tentu jauh lebih baik daripada Chun Wu, sikapnya yang unik meningkatkan penampilannya dengan sempurna. Tapi, itu juga sikapnya yang membuat orang lain merasa jauh. Tidak peduli apakah itu kekuatan, atau keindahan, wanita itu memang lebih unggul dari dua lainnya, termasuk Chun Wu. Jadi, tanpa berpikir, Chu Feng tahu siapa dia. Tanpa ragu, keindahan besar yang namanya menyebar ke seluruh wilayah Laut Timur, Kiyuzu. Senior Xia Yu, Senior Dong Sui, Senior Kiyuzu, lihat siapa yang kubawa. Teriak Chun Wu terkikik setelah memasuki istana. Setelah mereka melemparkan pandangan mereka, berbagai tingkat kejutan dan kejutan muncul di wajah mereka. Terutama Senior Xia Yue itu. Dia memasang wajah tegas dan dengan dingin berteriak, Wu kecil, pria dan wanita tidak saling menyentuh. Kamu menariknya dan berteriak di sana-sini. Kemana perginya sopan santunmu? Petik dua. Eh iya, Senior Xia Yu, aku belum pernah menarik siapapun. Melihat itu, Chun Wu buru-buru melepaskan tangan yang dia gunakan untuk memegang Chu Feng. Kemudian, dia dengan manis tersenyum, menunjuk ke Chu Feng, dan berkata, ini Wu Qing, dia datang bersama Senior Kiyu Sui dari Lover's Terrace. Guru memberinya lencana berkabut, sehingga ia dapat memasuki alam abadi menandai bela diri bersama kami. Petik dua. Oh, mendengar kata-kata itu, tatapan semua orang berubah lagi dan mereka tidak bisa membantu menilai kembali Chu Feng. Namun, ketika mereka menemukan budidaya Chu Feng dari peringkat satu Marsial Lord, kekecewaan melonjak di semua mata mereka. Apa yang Chu Feng kenakan adalah masker transformasional. Bahkan matanya bisa disembunyikan, dan karena mereka tidak bisa melihat mata sebenarnya Chu Feng, secara alami, mereka tidak bisa melihat tiga kilat kental di dalam mereka saat ini. Dengan demikian, mereka juga tidak bisa melihat bahwa budidaya saat ini Chu Feng dari peringkat satu Marsial Lord adalah karena dia menggunakan kekuatan khusus. Akibatnya, mereka semua merasa bahwa Chu Feng sangat biasa. Setidaknya, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, jadi mereka tidak menaruh Chu Feng di mata mereka. Karena itu, Xiaoyu, Kiyuzu, dan Dongsue tidak berbicara dengan Chu Feng dan hanya berbalik. Adapun lima laki-laki lainnya, mereka menyapa Chun Wu dengan wajah yang penuh kehasan. Namun, tidak ada yang memperhatikan Chu Feng. Dia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Di dunia ini, yang terkuat adalah yang tertinggi. Di mata para ahli, yang lemah sama sekali tidak layak untuk menjadi teman mereka. Terutama bagi para jenius ini. Mereka persis seperti itu. Jadi, Chu Feng tidak menyalahkan mereka atau apapun. Bagaimanapun, itu adalah reaksi manusia normal. Jika Chun Wu tidak bertemu dengannya sebelumnya, mungkin dia akan memiliki sikap menghina yang sama ketika mereka bertemu hari ini. Senior Xiaoyu, bukankah kamu bilang kamu bersenang-senang? Cepat keluarkan, Chun Wu datang dengan melompat dan melompat, dan dengan sangat tidak sabar menarik lengan baju Xiaoyu. Kamu gadis, kamu hanya tahu cara bermain. Ini, ini dia. Xiaoyu menunjuk ke selembar putih di atas meja. Apa ini? Chun Wu berkedip dan dengan penasaran melihatnya. Ini adalah peta ketidakpastian. Itu adalah harta Tuhan kita, dan itu sangat membantu para spiritualis dunia. Hari ini, dia memberikan peta ini kepada aku dan meminta aku membawanya ke sini untuk dimainkan semua orang. Xiaoyu menjelaskan. Oh, apa yang spesial dari peta ini? Chun Wu melanjutkan bertanya. Begitu istimewa hingga melampaui imajinasimu. Xiaoyu tersenyum-tersenyum, lalu dengan pikiran, seuntai kekuatan roh diilhami ke dalam kertas putih itu. Titik, hem. Ketika kekuatan spirit masuk, kertas putih langsung berubah. Garis-garis tanda muncul, dan sangat cepat, mereka membentuk lukisan pemandangan. Pada saat yang sama, bahkan ada deretan kata-kata. Itu adalah, berapa banyak air terjun di lukisan ini? Berapa banyak air terjun? Apa artinya ini? Chun Wu terus bertanya. Ada air terjun yang tersembunyi di lukisannya, dan masing-masing lebih sulit ditemukan daripada sebelumnya. Hanya spiritualis dunia yang kuat yang bisa melihatnya. Setelah melihatnya, kamu bisa menggunakan jarimu untuk menulis jawaban pada lukisan ini. Jika jawabannya benar, maka kamu akan mendapatkan kekuatan khusus yang akan memperkuat kekuatan roh kamu. Jika jawabannya salah, kamu juga akan mendapatkan kekuatan khusus. Namun, bukan hanya kekuatan spesial itu tidak memperkuat kekuatan rohmu, itu akan menghilangkannya, Xia Yu menjelaskan. Sangat menarik, setelah mendengar penjelasan Xia Yu, Chun Wu sangat senang dia bisa menari di tempat. Dengan mata melebar, dia mulai dengan hati-hati melihatnya. Pada saat yang sama, hampir semua orang di sana pergi ke Paining, memeriksa secara terperinci apa yang disebut peta ketidakpastian. Bab 655 Zhu Tianming Peta ini memang cukup mistis. Biarkan aku mencobanya. Sama seperti semua orang mempelajarinya dengan serius. Peringkat 3 Martial Lord berwajah datar naik, dan tanpa berpikir, ia menulis karakter 1 di atas air terjun. Ziz Namun, ketika dia selesai menulis dan tepat ketika dia melepaskan tangannya, lukisan itu menyala dengan cahaya, dan kilat menyambar dari lukisan itu, memasuki tubuhnya dari jarinya. Ledakan. Suara teredam terdengar di otak pria itu, dan secara bersamaan ia dipaksa mundur beberapa langkah. Kakinya hampir lemas, yang akan menyebabkannya jatuh ke tanah. Melihat kulitnya, itu sudah putih-pucat, mirip dengan warna kertas. Bahkan tatapannya menjadi tumpul. Dia jelas sangat terpengaruh. Ketika dia melihat keadaan pria itu, Xiaoyu tidak hanya memiliki sedikit simpati. Dia menggelengkan kepalanya, tampak sangat marah, dan berkata, Tuan Li. Apakah kamu melakukan hal seperti itu karena kamu memandang rendah tuanku? Peta ketidakpastian? Petik 2. Aku tidak berani. Melihat bahwa Xiaoyu sedikit marah, bahwa Sirli perlahan-lahan tersadar dan meminta maaf padanya. Namun, Xiaoyu tidak menerima permintaan maaf itu, dan berkata dengan suara dingin. Baru saja, belum lagi mengamati dengan hati-hati. Kamu bahkan tidak menggunakan kekuatan spirit. Jelas, kamu menulis nomor secara acak, karena kamu ingin menguji apakah peta ini mistis atau tidak. Namun, tidak perlu berpuas diri. Petir barusan telah secara permanen melemahkan kekuatan roh kamu. Jika kamu tidak mengkonsumsi obat tambahan yang berharga untuk pulih, aku khawatir pencapaian kamu dalam teknik formasi roh akan selamanya berhenti pada titik ini. Ini adalah harga untuk melakukan tindakan asusila seperti itu. Petik 2 Nona Xiaoyu, mohon ampun. Aku benar-benar tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran seperti itu. Nona Xiaoyu, tolong beri aku kesempatan lagi. Mendengar kata-kata itu, Sirli langsung panik. Dia dengan cepat membungkuk dengan tangan tergenggam di depan, dan bahkan berlutut untuk memaafkan. Bagaimanapun, bagi seorang jenius seperti dia, menjadi seorang spiritualis dunia adalah kebanggaannya. Jika, di masa depan, dia hampir tidak bisa meningkatkan dalam hal teknik pembentukan roh, itu bisa benar-benar dikatakan sebagai pukulan fatal baginya. Ini adalah hukumanmu dari peta ketidakpastian. Belum lagi aku, bahkan tuan aku tidak dapat membantu kamu. Pikirkan cara kamu sendiri untuk memulihkan kekuatan roh kamu. Xiaoyu melambaikan tangannya. Kakak Li, bukan karena aku ingin mengkritikmu, tetapi kamu salah kali ini. Sebelumnya, Lady Xiaoyu sudah dengan jelas menyatakan bidang mistisitas dalam peta ketidakpastian ini. Tapi, kamu tidak percaya pada hal seperti itu, dan sekarang, kamu menerima hukuman. Siapa yang bisa disalahkan ini? Petik 2. Ya, mengenai masalah ini, yang terbaik bagi kamu untuk kembali ke tuanmu dan menjelaskan situasinya. Dia pasti akan membantumu, tetapi tahu bahwa setelah tindakanmu, aku yakin bahkan tuanmu tidak akan dengan mudah memaafkanmu, karena di seluruh wilayah Laut Timur. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati harta Piao-Miao Senior, kata dua pria saat mereka naik pada saat yang sama. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Sirli menjadi pucat. Dia tahu bahwa kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan besar dan ditakdirkan untuk memiliki keberuntungan yang mengerikan. Hei hei, sepertinya peta ketidakpastian guru adalah benar-benar mistis. Biarkan aku mencoba dan melihat bagaimana kelanjutannya. Tepat pada saat itu, Chun Wu tertawa terkikik-kikik di depan lukisan itu dan dengan tangan terulur, dia akan menulis nomor pada lukisan itu. Chun Wu berhenti. Namun, sebelum membiarkannya melakukan apapun, Si Ayu yang ada di samping, dengan cepat menariknya kembali. Wajahnya penuh ketegaran saat bibirnya bergerak sedikit. Sepertinya dia mengatakan beberapa kata peringatan kepada Chun Wu, menyebabkan dia langsung terlihat seperti bola yang kehilangan semua udara dan mundur ke samping, diam. Semua orang, bisakah kamu melihat berapa banyak air terjun di lukisannya? Setelah menghentikan Chun Wu, Si Ayu tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada orang banyak. Ini, setelah melihat seberapa kuat peta ketidakpastian itu, siapa yang bahkan berani untuk maju dan mencoba? Mereka benar-benar takut mendarat di situasi yang sama dengan yang dilakukan Sir Li. Tuan Gao Xiong, aku pernah mendengar bahwa teknik formasi roh kamu sangat luar biasa. Kamu menjadi spiritualis dunia jubah ungu pada waktu yang sangat dini, ketika kamu berada di tingkat ke-8 wilayah surga. Aku ingin tahu, bisakah kamu melihat melalui misteri lukisan ini? Melihat tidak ada yang merespons, Si Ayu mengarahkan pandangannya ke arah pria yang memiliki kultivasi martial lord peringkat 4. Dibandingkan dengan yang lain, yang disebut Gao Xiong tidak memiliki banyak perubahan di wajahnya. Dia berkata, dengan sangat tenang, peta ketidakpastian ini benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari harta karun Piao Miao Senior. Maafkan bakat aku yang kurang, aku tidak bisa melihat melalui ketidakjelasan lukisan ini. Namun, aku tahu satu orang. Dia adalah murid paling terkenal di kuil kepala Wuya, dan kepala kuil Wuya juga seorang spiritualis dunia yang langka dan kuat di wilayah Laut Timur. Aku yakin muridnya akan dapat melihat melalui kedalaman ini, kata Gao Xiong. Apakah orang yang kamu bicarakan tentang Zhu Tianming? Dong Sui memotong. Nyonya Dong Sui, ini memang Zhu Tianming. Meskipun Junior Zhu berusia tepat 23 tahun, teknik formasi rohnya luar biasa. Aku pernah mendengar bahwa ia menjadi spiritualis dunia jubah ungu ketika ia berada di tingkat ketujuh wilayah surga, dan saat ini, meskipun kultivasi aku lebih tinggi darinya. Teknik formasi roh aku lebih rendah daripada miliknya. Junior Zhu juga menerima lencana senior Piao Miao, dan sekarang, dia dimistipik. Jika kamu tidak keberatan, mengapa tidak mengundangnya? Mungkin dia akan bisa menyelesaikan peta ketidakpastian ini, Gao Xiong merekomendasikan. Kami belum pernah melihat Sir Zhu sebelumnya, jadi mengundangnya begitu tiba-tiba sepertinya agak tidak pantas. Dong Sui agak ragu-ragu, Xiaoyu dan Kiyuzu memiliki ekspresi yang sama. Tidak apa-apa, ada sedikit persahabatan antara aku dan Junior Zhu. Aku bisa menemani Lady Dong Sui dan mengundang Junior Zhu bersama, kata Gao Xiong. Itu akan menjadi yang terbaik. Dong Sui senang, dan ketika dia berbicara, dia pergi bersama dengan Gao Xiong. Tak lama setelah itu, mereka berdua kembali, dan seseorang juga mengikuti mereka. Pria itu memiliki penampilan biasa, lebih unggul daripada tidak ada saat ini di istana. Kultifasinya juga lebih rendah dari Gao Xiong, menjadi Marsial Lord peringkat tiga. Namun, sikapnya tidak sedikit lebih buruk daripada Gao Xiong. Dia penuh kesombongan, dan penuh percaya diri. Ketika dia melihat Chu Feng dan yang lainnya, matanya sedikit banyak mengandung penghinaan. Tuan Zhu, apakah kamu melihat sesuatu? Tanya Xiaoyu. Sepertinya dia sangat berharap seseorang dapat melihat melalui peta ketidakpastian. Sejujurnya, Nyonya Xiaoyu, aku telah mengembangkan teknik pembentukan roh khusus sejak aku muda, dan aku dapat memusatkan kekuatan roh aku ke mata aku. Memungkinkan aku untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Selain itu, setelah bertahun-tahun berkultifasi, aku memiliki beberapa pencapaian kecil. Peta ketidakpastian ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi aku, kata Zhu Tianming, penuh dengan kepercayaan diri. Itu keren. Bolehkah aku meminta Sir Zhu untuk menunjukkan kepada kami teknik formasi roh spesial kamu? Xiaoyu bertanya sambil tersenyum. Sikapnya sangat sopan. Tentu saja, Zhu Tianming tersenyum ringan, lalu tatapannya tiba-tiba berubah dan benar-benar menembakkan dua sinar cahaya yang nyaris tak terlihat. Setelah sinar cahaya itu berputar-putar di atas peta ketidakpastian, pandangannya berubah lagi, kembali ke keadaan semula. Namun, dia yang sekarang tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa membuang kata-kata, dia mengulurkan jarinya dan melambaikannya pada peta ketidakpastian, akhirnya menulis karakter enam. Pada saat itu, selain Zhu Feng, setiap orang di TKP mengalami ketegangan. Tanpa berkedip, mereka menatap peta ketidakpastian. Suasananya gugup, dan orang bahkan bisa mendengar detak jantung orang. Hmm, tepat pada saat itu, peta ketidakpastian berubah dan enam air terjun muncul. Secara bersamaan, seuntai cahaya meledak secara eksplosif, dan sambil mengikuti jari, memasuki tubuh Zhu Tianming. Terima kasih. Terima kasih.